Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan bikin kue lumpur kentang yang super mantap ya teman-teman wajib dicoba kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya yu intip bahan dan cara bikinnya atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga terima kasih untuk bahan-bahannya yang pertama ada margarin blueband cake and cookie ya teman-teman saya pakai sekitar 75-80 gram dan kalaupun teman-teman tidak punya blueband boleh juga menggunakan merek yang lain untuk santannya saya beli kelapa parut ya teman-teman tadi saya beli sekitar 4 oz dan kita akan peras untuk santannya sekitar 350-400 ml kemudian ada kentang ya teman-teman untuk kentangnya ini saya pakai sekitar 250-300 gram ya teman-teman dan kalau pun suka lebih banyak boleh banget kemudian ada dua butir telur ayam untuk gula pasirnya saya pakai sekitar 130 gram atau tergantung dari selera manis masing-masing kemudian untuk tepung terigunya saya pakai sekitar 130 gram juga dan untuk pengharumnya saya pakai dua lembar daun pandan ya teman-teman boleh diskip kalaupun tidak punya yang pertama-tama kita akan rebus kentangnya sampai matang ya teman-teman dan kalaupun tidak ingin merebusnya boleh juga mengukusnya tergantung selera saja selanjutnya kita cairkan margarinnya kalaupun teman-teman tidak ingin menggunakan margarin boleh menggantinya dengan butter ataupun tidak ingin terlalu repot boleh juga menggunakan minyak goreng ataupun minyak selanjutnya kita akan peras kelapa parutnya dan kita siapkan airnya sekitar 370-400 mili ya teman-teman tetapi kalaupun teman-teman tidak ingin repot seperti ini boleh pakai yang instan ya teman-teman pokoknya tergantung selera saja selamat menikmati kemudian kita akan masak santan yang sudah diperas tadi ya teman-teman sampai mendidih tambahkan dua lembar daun pandan kalaupun tidak punya boleh di skip juga dan tambahkan juga dengan sejubut garam setelah sudah mendidih atau matang matikan apinya kemudian kita biarkan sampai di suhu ruang ya teman-teman selanjutnya kita haluskan kentang yang sudah matang tadi ya teman-teman boleh menggunakan blender ataupun coper atau secara manual seperti saya hehehe jangan serfok dengan anak cobainya teman-teman ini paling simpel cara menghaluskan kentangnya yang penting ini kentangnya masih dalam keadaan hangat selanjutnya kita bikin adonannya sediakan wadah mix kemudian masukkan dua butir telur ayamnya masukkan gula pasirnya mix sebentar sampai gulanya agak larut ya teman-teman atau boleh juga menggunakan mixer listrik ya tergantung selera ya teman-teman selanjutnya kita masukkan tepung terigunya setelah sudah tercampur merata masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman selanjutnya tuangkan santan yang sudah dimasak tadi selanjutnya tambahkan vanilla bubuk secukupnya dan kalaupun tidak punya yang bubuk boleh menggantinya dengan yang ekstrak dan kalaupun tidak punya keduanya boleh di skip juga ya teman-teman selanjutnya untuk opsionalnya saya saring adonannya ya teman-teman agar benar-benar halus dan kalaupun teman-teman tidak suka boleh di skip juga tergantung selera selamat menikmati 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 setelah sudah setengah matang seperti ini dikasih toppingnya teman-teman ataupun toppingnya boleh menggantinya dengan yang lain tidak pakai coklat seperti saya ataupun boleh di skip juga tergantung selera oke kue lumpur kentangnya sudah matang ya teman-teman gimana teman-teman gampang dan simple kan cara bikin dan bahan-bahannya pokoknya ini mantap banget rasanya bikin lagi ya teman-teman insyaallah seluruh keluarga dan anak-anak di rumah pasti suka jangan lupa like, subscribe nyalakan loncengnya, komen di bawah dan share ke media sosial yang kamu punya ya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya selamat menikmati